Intro Dalam rangka mendukung gerakan advokasi transformasi disabilitas inklusif untuk diterima dan menjadi perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, maka Garamin NTT menggandeng media dan menggelar diskusi bersama media cetak elektronik dan online yang berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang pada Rabu 27 September 2023. Berikut penjelasan Berti Solidima Malingara, Program Manager Solidar NTT dan Wakil Direktur Garamin NTT. Kegiatan hari ini Garamin NTT menguntung teman-teman media, baik dari media cetak, media elektronik, TV, radio, sebenarnya tujuannya untuk bisa membangun koalisi bersama untuk bisa mendukung pengarus utamaan isu disabilitas ini untuk semua sektor, jadi tidak hanya di sektor dinasosial atau orang lain berpikir tentang semua hal tentang dinasosial, tetapi lebih juga menyentuh ranah-ranah yang lain. Jadi kami mengadvokasi Bapelit Bangda supaya fasilitator-fasilitator dari setiap sasaran strategis rencana aksi daerah penyandang disabilitas itu tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi memberikan ruang untuk teman-teman organisasi difabil yang lain. Contohnya ada komunitas tuli, kemudian tawan-kawan persani, perkumpulan Tuna Daksa Kristiani, teman-teman juga yang dari Pertuni, teman-teman persatuan Tuna Netra, kemudian ada juga dari organisasi difabil yang lain untuk duduk bersama. Jadi ketika kita bilang setara itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi bagaimana berinteraksi. Jadi tujuan sebenarnya bukan hanya menghasilkan sebuah dokumen yang bagus, anggaran yang jelas, tetapi bagaimana dalam proses-proses itu melibatkan teman-teman difabil. Sementara itu, Ana Jukana, selaku narasumber perwakilan jurnalis Nusa Tenggara Timur, mengatakan, Ketika jurnalisme tentang disabilitas belum diperkenalkan, tujuan kita seperti ini, mereka mendapat, itu karena kultur kita yang lalu seperti itu. Saya yakin kalau teman-teman wartawan yang ada dalam ruang sini dan yang ada di meja-meja redaksi di sana, kalau mendapat penguatan kapasitas seperti ini, dalam waktu yang, karena mereka cerdas, dalam waktu yang tidak lama, perubahan wajah pemberitaan kita akan berbeda. Perubahan wajah pemberitaan kita adalah pemberitaan yang mematih hakat dan martabat terhadap teman-teman bisa berbeda. Selain itu juga, tiga fokus utama program dari Garamin NTT yang diimplementasikan di beberapa desa di Kabupaten Kupang, yakni di desa Oben dan Oetlet Salah, Kuatlalo, Baumata, Bismarok. Berikut penjelasan Kepala Desa Oelet Salah dan Sekretaris Desa Oben berikut ini. Menyakut pemberitaan desa inklusi di desa Oben itu telah berlangsung sekitar satu tahun yang lalu dan telah berjalan sampai dengan saat ini. Memang kebanyakan di masyarakat ini masih menaruh sebuah yang negatif terhadap difabel. Kami mencoba kebetulan didampingi oleh Garamin mau merubah stigma itu dengan berbagai kegiatan. Ada sosialisasi, ada wakso, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang mengedukasi warga agar stigma negatif itu berubah menjadi yang positif. Sejak ini yang sudah kami lakukan untuk teman-teman difabel yaitu yang pertama ada dari pemerintah dan merawakan SK Kepala Desa untuk pembentukan kelompok difabel desa. Dan yang berikut ketika dalam forum perencanaan pembangunan desa mulai dari musdus, musdes, itu teman-teman difabel dilibatkan untuk bagaimana teman-teman bisa memberikan pikiran untuk kebutuhan dari teman-teman difabel sendiri untuk kami atumodir dalam anggaran dan pendapatan belanja desa. Demikian laporan Sintia Pela dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.